Tunggu disini Hah? Mio Mio Ini semua jombi lava Dia memancingku Dia menyuruhku Tidak tidak Dia menetapkan ada makanan di dekat taman Aku tidak tahu kalau itu adalah jebakan Halo teman-teman Jumpa lagi di dunia mica Hari ini kita mau bermain game sakura teman-teman Wah aku terlambat Pasti kakak Yuta, Lolol dan Lilil sudah makan nih Kenapa mereka tidak mengajakku Hah mereka itu menyebalkan Katanya mau makan sama-sama Ternyata mereka sudah pergi duluan Meninggalkanku disini Aduh mengecewakan sekali Ternyata mereka sengaja pergi makan Tanpa Mio Hah sebaiknya aku Aku dengar apa pembicaraan mereka Lolol, Lilil Enak tidak makanan kalian Enak Yuta, lihat Pizzaku sangat besar Iya Yuta, kalau aku punya ada jus banana Yuta Hah Mio, kasian sekali Dia bilang mau ganti baju Iya tapi kenapa kamu tidak menunggunya Yuta Hah aku sengaja Kalau tidak nanti kita harus mentraktir dia Benar Yuta, benar Nah kalau kita pergi bertiga kan bisa bayar masing-masing Kita mana mau bayarin Mio Iya dia selalu makan tapi minta dibayarkan Ternyata kalau makan bertiga itu Porsinya lebih besar Benar Yuta, kita hemat duit Kita bisa tambah lagi Yuta Benar, kalau begitu kita tambah lagi saja Kalau tidak ada Mio, kita bebas Kita bebas Ternyata mereka bergosip di belakangku Hah, sengaja membuat aku tidak ikut Kalau begitu ya sudah Aku tidak mau makan sama mereka di cafe cherry cat Hah, mereka itu tidak setia kawan Kata mereka, aku suka numpang makan dan suruh traktir Kalau begitu aku tidak mau lagi dekat dengan mereka dan kawan dengan mereka Hah, aku akan meludahi semua makanan enak ini Aku sengaja membuat tempat yang enak ini di sini Biar orang yang kelelahan akan berhenti dan makan Siapa yang tidak akan terpikat dengan makanan manusia Hah, aku sudah meletakkan banyak sekali air liur zombie Siapa yang makan nanti akan kena batunya Hah, aku tidak suka kakak Yuta Aku juga tidak suka lolol dan aku juga tidak suka lilin Hah, itu kan suara anak perempuan yang biasanya suka lolos Hah, dia menuju kemari Kalau begitu aku akan tambah lagi Hah, pui 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 Pasti dia akan masuk ke dalam perangkapku Aku harus sembunyi Sebelum dia tahu kalau zombie Hah, meletakkan umpan untuknya Hah Lain kali aku akan pergi makan di cafe cherry cat tanpa mereka Biar mereka merasakan yang aku rasakan sekarang Hah, eh, bau apa ini? Kenapa baunya wangi? Kalian menciumnya? Ya, benar Ada wangi sekali di sini Wah, kenapa di tengah taman ini ada stick? Hah, dan juga ada 4 ekor ayam dengan ukuran jumbo Ini bahkan lebih enak daripada di cafe cherry cat Aku tahu Pasti malaikat sangat baik Dia tahu Mio itu anak baik Makanya malaikat memberikan aku kejutan Hah, ini masih sangat fresh dari oven Sebaiknya aku makan saja Wah, enak Beruntung sekali aku Walaupun aku tidak ditraktir kakak Yuta Tapi dengan makan porsi sebanyak ini Aku bisa sangat puas Eh, ini kan, ini kan stick Kalau stick aku juga mau makan Wah, selamat makan Enak sekali Nyam, 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 nyam Yuta, ayo kita pulang Benar Yuta Sebelum ketahuan sama si Mio Iya juga Ayo kita pulang Ah, sudah makan kenyang Sudah saatnya pulang Sebelum Mio mengetahui Kalau kita sudah makan duluan Benar Yuta, benar Lololilil Kalau begitu sekarang kita mau kemana? Kita pulang saja Yuta Kita cari di mana Mio Oke deh, kita menuju ke rumah Aduh, kenyang banget Ternyata makan empat ekor ayam Dan juga makan stick sebanyak itu Perutku tidak muat Eh, anak perempuan itu hebat juga Hah, makanan yang kusediakan itu Harusnya buat berempat Kenapa dia melahapnya sekaligus? Hah, bagaimana ini? Hah, coba aku tunggu sebentar lagi Apa reaksinya ya? Hah, coba aku lihat Coba aku lihat Hah, ternyata perutnya membesar ya Hah, kenapa ada zombie di sini? Bapak zombie Kamu jangan menangkapku Aku tidak bisa berbuat apa-apa Aku mendapatkan makanan yang sangat banyak Lalu lihat Perutku sekarang sudah segembul ini Aku tidak bisa kemanapun Hah, kamu tidak tahu ya? Makanan yang aku siapkan itu Adalah untuk berempat Kenapa kamu melahapnya semua? Soalnya aku lapar Hah, susah sekali Tapi loh, apa yang terjadi? Kenapa dalam sekejap mata Kamu sudah menjadi sebesar ini? Aku tidak takut padamu zombie Lihat, badanku sekarang menjadi lebih besar Berkali-kali lipat Hah, tapi sama saja Hah, kenapa bisa ya? Aku sudah mencampur makanan itu dengan air liurku Hah, ternyata kalau makan air liur zombie Terlalu banyak bisa menjadi raksasa ya? Mungkin saja Wah, bagaimana ini? Sebaiknya aku mengangkutmu ya Aku mau diangkut kemana? Aku akan meletakkanmu di kantor polisi saja Ya, tapi sebenarnya aku ingin merubahmu menjadi zombie Tapi kalau berukuran raksasa seperti ini Aku bisa jadi gepeng Mungkinnya bakalan bisa jadi lebih besar daripada ini Ya sudah, aku akan letakkan kamu di kantor polisi Ah, sungguh berat Aduh Bapak zombie Mau bawa aku ke kantor polisi? Iya, tentu saja Kalau tidak membawa ke kantor polisi Nanti bagaimana dengan orang-orang? Aduh, kantor polisi Aku akan lewat belakang saja Ah, kakak Yuta Kakak, lihat perbuatan si zombie Dia ini nakal Dia meludahi makanan Dan sekarang aku menjadi raksasa Wah, ternyata air liur itu dampaknya bisa sehebat ini Aku tidak tahu kalau si bocir ini bisa tambah membesar Ah, jadi aku harus bagaimana? Cepat kembalikan aku ke bentuk semula Kalau tidak, aku kabur saja Sebelum dia nanti malah pijak aku jadi gepeng Wah, kabur Aku mau kabur Sebaiknya si raksasa ini Kuserahkan saja kepada ibu polisi Wah, ada manusia lagi Ah, lihat Si Mio Dia menjadi besar Ah, kalian sajalah yang urus bapak polisi Ah, sebaiknya aku kabur Aku tidak mau dimakan sama si anak itu Ah, besarnya menakutkan Aku jadi zombie saja sampai ketakutan Sebaiknya aku kabur saja deh Bagaimana ini? Kenapa aku malah diletakkan di kantor polisi? Sekarang badanku bertambah besar Ah, bagaimana kakak Yuta? Kakak Yuta Eh, kenapa ada Mio yang memanggil? Iya Yuta Suaranya sangat membekakan telinga Hah, datangnya bukan dari arah rumah Ayo kita cari di mana? Iya Yuta Kakak Yuta Eh, dari mana ya? Iya Yuta Ayo kita cari itu suara Mio Apa yang terjadi? Hah, aku tidak melihat dia Tapi kenapa suaranya begitu kencang? Yuta Yuta Apa? Lihat Yuta Hah, apa yang terjadi? Kenapa kita baru tinggalkan sebentar saja? Mio langsung ada di kantor polisi Eh, mana ukurannya? Segede raksasa Iya Yuta Itu seperti Seperti raksasa kacang Jack Yuta Ayo kita pergi kantor polisi Hah, gawat Loh, tapi kenapa kantor polisi tidak tahu ya Kalau Mio ada di sana? Kakak Yuta Iya Mio, iya Mio Eh, kakak kamu sudah datang Ya ampun Mio Apa yang terjadi? Kenapa ukuran badanmu bisa menjadi sebesar itu? Iya, ini semua karena zombie lava Aduh, lagi-lagi zombie lava Terus, bagaimana bisa kamu ada di depan kantor polisi koban? Di mana ibu Yudan Pak Ken? Tidak tahu kakak Kakak cepat bantu aku Yuta, Yuta Hah, bagaimana ini? Gawat Yuta Kenapa ada raksasa? Mio jadi raksasa Iya Hah, ayo kita bantu si Mio Kalian tunggu di sini Hah, Mio, Mio Ini semua zombie lava Dia memancingku Dia menyuruhku Tidak, tidak Dia menetapkan ada makanan di dekat taman Aku tidak tahu kalau itu adalah jebakan Lalu kenapa bisa jadi sebesar ini? Awal-awal aku hanya gembung perut Lama-lama jadi besar Lalu zombie kabur Dia meletakkanku di sini Katanya biar kalian saja yang mengurusku Dia takut dengan posterku kakak Dia pasti bisa kupijak Eh, benar juga Tapi kalau kamu tambah besar Kami yang repot, Mio Jadi sekarang bagaimana? Hah, loh Kenapa ini dikunci? Iya Itu zombie lava yang menguncinya Katanya cari sendiri kuncinya Bagaimana cara membuat si Mio keluar Tapi kepalanya sudah keluar duluan Eh, aku tidak bisa bergerak Soalnya badanku sangat berat Wah, kita harus membuka semuanya ini Hah, kuncinya ada tiga Baiklah Ah, aku akan minta bantuan Lolol dan Lilil Untuk mencari kuncinya Ayo, Lolol, Lilil Kakak Sakura kenapa tidak ada di sini ya? Aku harus pergi ke kantor polisi Ah, itu siapa? Mio Gawat kakak Sakura Mio, Mio Apa yang terjadi? Kenapa Mio menjadi ukuran raksasa? Bahkan berada di atas polisi kopan Hah, kakak Sakura tolongin Hah, lihat ukuran si Mio Ya ampun Apa yang terjadi Ibu Iyo? Tidak tahu Tadi kami istirahat makan siang Begitu sampai kantor polisi Lihat, ada adikmu di atas sana Kakak, bantuin kakak Yuta cari tiga kunci Untuk membuka sel ini Hah, kenapa Mio jadi raksasa sebesar itu? Ayo, Lolol, Lilil Kita harus cari di mana kuncinya Pasti zombie lava menebarkan kunci itu di seluruh tempat yang paling susah kita tempati Ya Yuta, yang paling susah kita kunjungi maksudnya Yuta Benar, pasti ada di kantor Yakuza Benar Yuta, benar Hah, tapi kalau kantor Yakuza bagaimana cara mencarinya? Di sana kan banyak sekali anggota Yakuza Tapi tidak apa-apa Yuta, kita mengendap-mengendap Kita mengendap-mengendap Eh, lihat itu dia pasukannya di sana Kalian berdua tunggu di sini Iya Yuta, kamu harus berhasil Iya deh, pokoknya aku akan berhasil Sekarang tinggal masuk Mereka belum kembali Aku harus cepat ini Mana tidak ada jetpack lagi Sebaiknya aku segera menyusup Berhasil Aduh, mereka sudah dekat atau belum? Masih jauh Aduh, sedikit lagi Ah, ternyata benar Ini dia kuncinya Sudah dapat kunci yang merah Aku harus kembali lagi Harus cepat ini Aku akan berikan kepada Lilil Kami harus mencari lagi dua kunci Yuta berhasil Yuta berhasil Lilil, pegang dulu kunci yang warna merah Tapi di mana dua lagi Yuta? Aku rasa di tempat itu Ultraman Ayo kita ke gunung Ultraman Baik Yuta Ayo cepat Kita tidak punya waktu Takutnya ukuran badan Yuta Tambah besar Sudah sampai nih Di gunung Ultraman Tapi bagaimana caranya mengambilnya Kalau di sana seandainya ada kunci Yuta? Aku juga tidak tahu Wah, mereka Kalau kita dekati Pasti bisa mengamuk Kalian berdua tunggu di sini Aku akan ambil lagi kunci yang hijaunya Hati-hati Yuta Hati-hati Iya Ada yang datang Ada yang datang Aku Aku tidak mau membuat masalah Aku hanya mau mengambil kunci Kunci ini sangat berharga Kalau begitu Ambil lah Ambil lah Kami tidak butuh kuncinya Ambil lah Ambil lah Terima kasih ya Ultraman Untung saja Ultraman dan juga anak buahnya Tidak dalam mode untuk Mau kelahi Yuta Kamu berhasil Lolol Ayo Kira-kira di mana lagi? Kurasa Satu lagi yang warna kuning Pasti di tempat Yakuza Momogumi Kalau begitu Ayo kita langsung ke sana Tidak punya banyak waktu Nah Sekarang sudah sampai Lolol Tolong pegangkan dulu Ini kuncinya jangan sampai hilang ya Baik Yuta Ayo Kita masuk dulu Tapi kan Markas yang ini sangat besar Pasti pasukannya Puluhan kali lipat lebih banyak Daripada Yakuza Himawari Yuta Yuta Ternyata kuncinya ada di atas Yuta Hah Kita harus ke atas Ya ampun Jauh sekali Ya Yuta Cepat Yuta 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 Cepat Itu adalah kunci terakhir Sebelum Yakuza Momogumi datang Yuta Iya Aku tahu Kita sudah mendapatkan Semua kuncinya Ayo pergi dari sini Iya Yuta Langsung melompat saja Kita soalnya Sudah tidak punya banyak waktu Sebelum Yakuza Momogumi Kuncinya terbangun Cepatan Eh Lolol dan Lilil ini Kenapa lama sekali Hah Biarkan saja Nanti mereka juga bisa ke kantor polisi Tapi jangan sampai kuncinya hilang ya Kakak Sakura Akhirnya polisi datang Hah Kasian sekali Mio Yuta Kamu lagi bawa apa di tanganmu Kami lagi bawa kunci Kunci ini untuk membuka gemboknya Benar-benar Hah Kalau begitu Biar aku pakai jetpack dulu Aku akan buka dulu kunci yang warna kuningnya Yeay Gemboknya sudah terbuka Sekarang Ah Ambil lagi gembok yang warna hijau Oke Saatnya Aku buka dulu Mio Kamu tunggu sebentar ya Yeay Nah Gembok yang hijau juga sudah terbuka Sekarang Tinggal gembok yang warna merah Sabar sebentar ya Mio Iya kakak Kita buka dulu Yeay Sudah terbuka Gemboknya Semua sudah aku bukakan ini Yeay Berhasil Mio Kamu sekarang sudah bisa bebas Mio Tapi apakah benar Iya Pasti Kamu sudah bisa keluar Tapi aku belum mengecil Eh Iya juga ya Bagaimana ini Yuta Kita sudah salah Yuta Seharusnya kita tidak boleh membuka Membuka ini Besinya Eh Aku sekarang sudah bebas Yuta gawat Eh Tapi kan Mio sebenarnya baik Aku tidak yakin Yuta Hah Mio Eh Kamu jangan Kamu jangan gegabah ya Kamu jangan ngamuk ya Mio Kalau diingat-ingat tadi makan Kamu kan tidak mengajakku Bagaimana kalau sekarang aku Bagaimana kalau sekarang aku Kenapa Aku tidak mengajakmu makan Nah Ah Kalau jadi besar begini Ah Bisa kemanapun Hah Ternyata tinggal melompat Aduh Ini susah sekali Aku akan menendang supaya Jerujinya bisa terbuka Ah Mio saking besarnya Ah Sekarang aku tinggal turun saja Ya ampun Yang bisa kita lihat Hanya kaki Mio Ah Kita harus kabur Jangan Kita harus masuk ke dalam polisi koban Ah Kalian semua ini sekarang menjadi sangat kecil Aku Mau pergi berjalan-jalan saja Ah Kakak Yuta Mereka semua Ketakutan Karena Aku berubah menjadi sangat besar Eh Sekarang saatnya aku bisa pergi kemanapun Yang aku suka Ya ampun Kenapa Mio menjadi sangat Besar Hah Selamat tinggal Tapi aku tidak tahu Ini Jadi raksasanya bertahan berapa lama Baru kali ini Zombie lava baik denganku Hah Kelihatan semuanya kecil Aku senang sekali menjadi raksasa Eh Mio Mionya pergi Hah Bagaimana ini kakak Aduh Yuta Kenapa kamu malah membukanya Sebenarnya ini Apa yang terjadi Yuta Aku tidak tahu Tapi biarkan saja Aku hanya mau sembunyi disini Apa yang kamu lakukan sampai Mio menjadi kesal Oh Kami tadi siang tidak mengajaknya makan Hah Kalian ini Itu Makanya Mio jadi besar Sekarang Kami harus mencari Mio Ayo Pak Ken Ibu Iyo Hah Biarkan saja Setidaknya dia tidak membuat keributan di kota Aku rasa Mio masih tetap baik Walaupun dia sudah jadi raksasa Benar Kalau tidak kita pasti sudah disepak-sepaknya kakak Hah Ini gara-gara siapa Aku tidak tahu Mungkin ulah zombie lava Hah Benar juga Oke teman-teman Sekian dulu video Dunia Micah Ingat like subscribe dan juga share video ini ya teman-teman Aku ingin membuat kemacetan disini Ah Mio Sebaiknya kamu jangan begitu Mio Aku senang Ah Tapi lihat Ah Kenapa Mio-nya malah didorong sama mobil Ah Mobilnya bahkan tidak ketabrakan Ini pasti menjadi Mio yang Apa Apa katamu Kalau kamu bilang aku Aku tidak akan membiarkanmu Ah iya Mio maaf Maaf Kalau begitu kakak Dunia Micah mau pergi dulu Ah Mio jadi galak Sampai jumpa